Pondok pesantren Diaul Islah Arusdaini ke Tangga Jeraing kembali terpilih sebagai pontren terbaik pada ajang MHQ 2024. Para Hafiz dan Hafizah ini diharapkan dapat menjadi generasi Quran yang mampu berbaur di tengah masyarakat, serta dapat mengharumkan nama daerah masing-masing. Terpilihnya Yayasan Pondok Pesantren Diaul Islah Arusdaini kali ketiga sebagai pondok pesantren terbaik dalam kegiatan Musabah Qahifzil Quran di tahun 2024 menjadi bukti nyata keberhasilan Pondok Pesantren mencetak generasi Qur'ani. Dari 130 peserta yang diutus Pondok Pesantren, lebih dari 50 Hafiz-Hafizah di berbagai golongan mendapat juara. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Diaul Islah Arusdaini Sumayadi menyampaikan, sebagai Pondok Tafiz tentu kegiatan para santri Diaul Islah Arusdaini banyak berorientasi pada Al-Quran, utamanya di luar jam sekolah. Penguatan hafalan juga dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik itu dalam kelas hingga dalam sholat. Metode pembelajaran Al-Quran yang diterapkan pihak Pondok Pesantren juga cukup variatif, guna memudahkan peserta didik tidak jenuh serta memudahkan peserta didik memenuhi target hafalan. Meski banyak berorientasi pada Al-Quran, namun pembelajaran akademik dan non-akademik berjalan dengan baik, terbukti dari nilai ujian yang cukup sempurna. Sumayadi juga menyatakan jika peserta didik yang ada di Diaul Islah Arusdaini siap tampil dalam event lomba akademik maupun non-akademik. Ini mulai dari program-program sebelumnya, jauh kita takas sebelumnya, baik dari penyusanaan sistem, kemudian kematiannya anak-anak sudah disiapkan. Contohnya seperti sebelum masuk kelas, mereka tidak boleh masuk kelas sebelum menyetor password hari itu, yaitu hafalan yang sudah disetor kemarin, harus di, itu yang menjadi passwordnya masuk kelas. Ini salah satu contohnya, disamping yang lain-lain, program-program yang lain, program hafalan yang lain, seperti Murojah Iri Firodi, ini Murojah Mandiri, kemudian Murojah Zoujia, dia satu anak berpasangan, saling mengimak, kemudian Murojah Iri Firodi, secara bersama-samaan, kemudian sebelumnya ada tafwit, setor hafalan, kemudian tafwit, yaitu mengulang bilasan hafalan yang kedua. Mencetak generasi Qur'ani dikatakan memiliki tantangan tersendiri, di mana setiap hafiz dan hafizah juga harus mampu bertanggung jawab atas hafalan yang dimiliki. Setiap santri juga diminta harus dapat berbaur di tengah masyarakat, baik menjadi imam ataupun menjadi guru ngaji.